Hasil putusan banding pengadilan tinggi Jambi pada kasus korupsi jasa kebersihan rumah sakit umum daerah Kolonel Abunjani Merangin atas terdakwa PB Yonoka, menguatkan putusan pengadilan tipikor pada pengadilan negeri Jambi. Dalam amar putusan, hakim menerima permintaan banding jaksa penuntut umum terkait kasus dugaan korupsi jasa kebersihan rumah sakit umum daerah Kolonel Abunjani Merangin atas terdakwa PB Yonoka, menguatkan putusan pengadilan tipikor Jambi pada pengadilan negeri Jambi pada 14 Maret 2023. Sebelumnya terdakwa PB Yonoka difonis 4 tahun kurungan penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah. Selain hukuman penjara, PB Yonoka diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 554 juta lebih. Apabila tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan, sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah, melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jumto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Jumto Pasal 64 Ayat 1. Iqbal, Cek TV, melaporkan.